Bisa sejauh ini dari masyarakat juga gitu ya Bek? Lahir-lahir di masyarakat kan jadi gak ada yang mau disombongkan ya Bek? Gak ada kayaknya Untung Mbak Bek kalo saya ngomong suku sendiri nih Bek Kalo udah ada nih angkatan disininya, tengil kali Bek Tapi gak semua Bek, tapi cuman yang saya liat rata-rata demikian Bek Jadi kalo saya jujur ya Bek, kalo mungkin ini kayak suara hati masyarakat gitu Bek Kalo lihat ada angkatan yang belagak tengih kayak jagoan gimana gitu Bek, kadang kita kesel Bek Iya gak sih Bek? Kita masyarakat kecil yang ketika memang butuh perlindungan ya, pengayuman dari orang-orang angkatan ini harusnya kita di ini ya Bek Tapi terkadang mereka berlagak gitu loh Bek Itu yang saya lihat beda dari Mbak Bek Amin Luar biasa Mbak Bek ini wah luar biasa Jadi Bek kalo boleh tau Bek Waktu masuk ke marinir ini, ini karena memang ayah atau kakek, buyuk gitu udah dari keluarga marinir juga Bek atau gimana? Gini, jadi kebetulan apa abangnya Mbak Bek itu memang dari marinir juga, zaman KKO dulu ya Oke Sehingga akhirnya Mbak Bek karena hidup di lingkungan marinir, sehingga akhirnya terpatri ya dalam diri Mbak Bek Mbak Bek main sekolah, jadi kok ingin mengabdi untuk negara gitu ya, melalui TNI Angkatan Laut Sehingga itulah yang memotivasi Mbak Bek untuk yaudah kalo gitu gue mau berusaha lah, ngaberikan diri gue buat negara gini ya Kenapa? Dengan kenapa sih kita bisa memberikan sesuatu untuk negara ini? Iya, iya, iya Jadi kebetulan orang tua Mbak Bek sebelum meninggal tuh berpesan Ada tiga anak yang pekerjaan yang harus kamu laksanakan dan itu semuanya mengandung banyak pahala Yang pertama, jadilah kamu seorang dokter atau petugas kesehatan yang bisa menolong pasien, menolong orang dimana pun berada Yang kedua, jadilah kamu seorang guru atau pendidik yang bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain sehingga itu menjadi ladang pahala juga Yang ketiga, jadilah kamu sebagai pengabdi negara, jadi seorang prajurit, nah itu semua ladang pahala dan alhamdulillahnya Akhirnya, Mbak Bek bisa memasakkan tiga-tiganya semua yang diingat oleh orang tua Nah ini, jadi cerita ya Mbak Bek masuk di Marinir, di Angkatan Laut, udah jelas ini adalah sebagai abdi negara Ya Kita memberikan dengara kita, pedang kita untuk negara ini Yang kedua, Mbak Bek juga sekolah di keperawatan, Mbak Bek dari medis Oh iya? Oh, dulu kalian Mbak Bek adalah di operasi kecil, namanya ada tumor, ganglion, itu Mbak Bek sampai kehitan Oh iya? Oh iya, Mbak Bek emang Oh dari medis juga? Oh dari medis juga Oh iya, luar biasa Jadi Mbak Bek, terakhir Mbak Bek adalah Wakil Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut tipe C yang ada di Tanyunguban Yang ketiga, akhirnya Mbak Bek juga bisa melaksanakan pesan ketiga orang tua Mbak Bek ya Menjadi seorang guru, apalagi sampai menjadi kepala sekolah Nah itu kok udah gak ada lagi, kalau di level pendidikan ya, di sekolah ya, kalau udah menjadi kepala sekolah, itu berarti sudah paling tertinggi lah ya Ini tiga-tiga, Mbak Bek bisa meraih semua yang orang tua inginkan Dan kalau ditanya orang, apa sih yang membuat lo bahagia, saat inilah Mbak Bek udah menggapai semua tiga impian orang tua Menjadi seorang pengabdi negara, pensiun keteran dari militer, kedua sebagai seorang tenaga medis Ketiga sebagai seorang kepala sekolah Kepala pula tadi di Rumah Sakit Angkatan Ini Mbak Bek ini, legend banget ini mah Itu apa ya, dulu sekolahnya gimana nih Bek? Ini juga, emang Mbak Bek belajar terus gitu Terus Oh iya ya? Jadi, yang pertama karena Mbak Bek ini dulu haus ilmu ya Jadi Mbak Bek ingin bisa, bisa melakukan semua Karena prinsip Mbak Bek adalah, tidak ada yang bisa kita tidak lakukan kalau kita mau belajar Semua apapun yang ada bentuknya, yang bisa dipelajari, kita pasti mampu dan bisa Gak ada yang gak bisa Gak ada yang gak bisa ya Bek? Gak ada yang gak bisa Gak ada yang gak bisa, makanya Ya, banyak sih kawan-kawan juga bingung ya Mbak Bek ini semua kayaknya udah pernah dijalani ya Iya Semua Semua bisa? Mbak Bek, akhirnya itulah saat Bek di medan perang juga Bek sebagai tenaga kesihatan tempur ya Sehingga kalau ada kawan-kawan yang luka, tembak, segala macam ya Ini udah risiko Bek, jadi Bek harus menyelamatkan kawan ini Mengobati, terus mengevakuasi Jadi Bek bukan cuma bagaimana melindungi diri sendiri, tapi melindungi ini pasir nih Oh iya Dan di dalam satu peperangan, itu memang yang menjadi incaran adalah tenaga medis sama komandannya Oh gitu ya Bek? Sama tenaga telekomunikasi Tiga ini arufinnya, kenapa? Kalau tiga ini satu aja yang kena, maka mental pasukan akan down Oh iya 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 Gimana pasukan akan semangat kalau pamannya yang tertembak, ya pamannya tenaga medis Sakit, mal luka, siapa yang mau obatin Kedua telekom, telekomunikasi Yang pemegang radio Bagaimana berkomunikasi kalau meninggal gak ada info Terus kemendan Komen peleton atau di pertempuran kalau dia meninggal Memang sih masih ada wakil masih boleh lah ya, tapi kan beda Kalau udah kena mental prajurit ini juga down ya Bek? Pasti, tapi pengaruh Iya ya Nah, jadi itulah Sampai akhirnya Mbak Bek, tiga kali berangkat ke timur-timur dan Ya meraih Ya predikat sebagai seorang peteran perang Wow Sebelum-sebelum ke situ Bek, itu kalau masa-masa mau perang-perang begitu Bek Ada gimana Bek, kayak rasa takut atau gimana sih Bek? Karena Mbak Bek berangkat ke timur-timur dulu masih muda sih ya Belum berkeluarga, jadi kayaknya gak takut tuh Gak ada rasa, kalau gue mati gimana? Enggak juga lah Enggak pernah kepikiran gitu Bek? Enggak pernah Enggak pernah, nanti gue mati gimana? Enggak Ah udah, bahkan kalau waktu di timur-timur itu Kita kalau ketemu musuh, itu seperti kita ketemu maling Lepaskan rangsel, kejar sampai dapat Iya ya Ya, jadi Gak ada takut-takutnya? Enggak ada Sama sekali gak ada Dan itu nyata ya, bukannya Iya, iya Karena di live seperti ini Mbak Bek ngomong, enggak, memang seperti itu Realistisnya demikian juga Iya, betul Ini luar biasa teman-teman Mungkin saya agak awam ya Bek, karena di keluarga saya gak ada yang ke atang Bek Iya, iya Karena beberapa kali, mungkin gini Bek, dari kecil kita udah kayak emak saya ya Ketika adik saya bercita-cita mau jadi kayak angkatan Ah janganlah nak, nanti mati di perang gitu Iya, iya, iya Kan banyak, banyak juga yang demikian Bek Benar Tapi kalau Mbak Bek sendiri yang udah di dunia itu gak pernah Pemikiran-pemikiran demikian gak pernah ya Bek? Saat mereka masuk ke pendidikan ya Dididik menjadi seorang prajurit Bicara terbentuk karakter Terbentuk mental sebagai seorang prajurit Dan rata-rata sih Kebanyakan Para prajurit Apapun itu Dia Dia Mental-mental Bajang gak takut mati Oh iya ya? Gak, gak takut mati Kayaknya udah langsung auto dia ya mental itu ya Bek Ya, matis Karena terbangun Terbangun terbentuk pada saat dia pendidikan Pendidikan berapa lama Bek? Pendidikannya kita Ya sekitar 9 bulan Dari Itu dibombardir banget ya Bek? Ya di sana lah kita dibentuk Dari Masyarakat sipil menjadi Sebagai seorang prajurit Jadi emang ya Ya itulah Makanya rata-rata seorang prajurit itu Ya Ya harus berani Harus nekat Terus harus tahan banting Punya mental yang baja Punya kekuatan fisik yang luar biasa Ya itu memang Memang kewajibannya dilakukan oleh seorang prajurit Buat negara ya Bek? Untuk negara Kita berikan semuanya Wow Ini keren banget Sorry ya Tanpa mengurangi rasa hormat saya ke kepolisian Karena selalu saya dengar imagenya kayak marinir begini lebih disegani daripada polisi lantas gitu loh Bek Itu gimana tuh Bek? Emang ada gak tingkat-tingkat yang apa gitu Bek? Enggak ada sih Kayaknya kalau menurut Bapak Besi Karena memang tuh voksinya beda-beda aja Kalau kita kan pasukan kan memang kita Dibentuk disiapkan untuk Menjadi garda terdepan bangsa negara ini Untuk melindungi Melindungi negara Kemudian kita Memerangi semua apapun tindakan-tindakan yang mencoba Ingin mengganggu negara ini Baik itu dari pasukan dan negara lain Atau dari pasukan-pasukan gerakan-gerakan yang bersenjata Atau gangguan lain yang Manakala dari pihak kepolisian gak lagi sanggup menangani Maka prajurit TNI harus hadir disana Seperti itu Jadi kalau menurut Bapak Besi Ya mungkin karena Dari angkatan lain itu kan Karena selalu bersinggungan Berhubungan dengan masyarakat Langsung ya Dan akhirnya Ya banyak terjadi hal-hal yang Ya itu kembali kepada masyarakat Tapi yang jelas sih Kalau dari Bapak B Pada prinsipnya Seorang prajurit dari TNI maupun Dari kepolisian dan mana pun juga Yang jelas mereka semuanya Sebetulnya pilihan masyarakat pilihan Sehingga dia bisa masuk ke dalam satu instansi Instansi tersebut Oh itu kan itu melalui Screening Melalui tes dulu Sampai dia lulus ya Banyak prosesnya Bia Dan memang sih harapan Mbak B Apapun itu Entah itu dari seorang TNI maupun dari kepolisian dan sebagaimananya lah Apapun itu ya Ya kita harus sesuai dengan tupu aksi kita Sesuai dengan SOP kita Ayo kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk negara ini Semua untuk negara ini Gitu Ini keren Ini Guest speaker di KDK Lover pertama kali Bia Itu ya Seorang militer Veteran Yang udah perang kemana-mana Bia Ini kebanggaan buat KDK Aku boleh nanya-nanya lagi ya Bia Boleh boleh Sip Ini tentang ini dulu boleh nggak Bia Ke politik Karena aku tahu sih Mbak Bia Ini juga pernah ketua di partai ya Bia Iya Betul Dari Tapi mungkin dari setelah Pensiunan dari Setelah pensiun Marinir Masuk ke politik ya Bia Iya Betul Ini Aku mau yang begini Bia Apa namanya Ketika masuk ke dunia politik ini Motivasi dari mana Bia Sebelum menjawab kayaknya ini semakin hangat ya Oke Lebih hangat kita minum dulu Asik Hehehe 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 Setelah pensiun Mbak Bia Kembali ke Pulau Bintan Hanyuban Mbak Bia disana akhirnya Mulai masuk ke partai politik dan Nggak lama ya Begitu masuk Mbak Bia langsung Didaulat menjadi sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat di Pulau Bintan Terus kemudian Didaulat menjadi Hehehe Ketua DPC Hehehe Partai Demokrat Pulau Bintan Bintan Nah jadi kalau menurut Babe Hehehe Sebagai orang yang pernah berada di partai politik Itu memang Kendaraan Atau medianya kita untuk Hehehe Menjadi seorang Hehehe Politikus ya memang melalui partai Partai Oke Hehehe Cuman kadang-kadang Yang kering kita lihat Masyarakat juga Menilai bahwa Terkadang Setelah Dia Ehm Dari partai Naik menjadi seorang anggota Legislatif ya DPR Atau DPRD Itu Itu kadang-kadang mereka lupa dengan Dengan Asal mereka Lupa bahwa sebagai seorang Wakil rakyat Ya Dia harus all out Membantu Ehm Konstituennya Atau rakyat yang diwakilinya Ya Cuman kadang-kadang kita Ehm Biasalah Ada semacam Sindrom Sindrom Sebagai Wakil rakyat Sindrom sebagai anggota Legislatif Itu biasa ya Kalau kita udah naik jabatan Kita jadi lupa Lupa Kewajiban kita Ya Jadi harusnya Sebagai seorang anggota Wakil rakyat Dia punya kewajiban Baik itu kewajiban Dari masyarakat Maupun dari Tuhan ya Ya Bahwa dia harus menjadi wakil rakyat Dia Harus sebagai aspirator Semua apapun yang dikeluhkan oleh masyarakat Angkat Kemudian Perjuangkan Ya Sehingga betul-betul dia itu Memang menjadi wakil Yang mewakili Rakyatnya Harusnya Harusnya begitu Jadi jangan cuman Partai dijadikan alat Untuk Kekuasaan Tapi partai Dijadikan sebagai alat Untuk membantu Masyarakat secara Viewer Harusnya demikian Lebih-lebih seperti itu Tapi realitanya Gak demikian Be Ya Ya itulah Makanya kadang-kadang kita Apa namanya Mengalami sindrom ya Sindrom tadi ya Be Sindrom tadi sindrom jabatan Sindrom sebagai Orang yang merasa Lebih hebat gitu ya Akhirnya dia lupa diri bahwa Dia ada di gedung parlemen itu adalah Memang untuk membantu rakyat Bukan untuk akhir mencari Kekuasaan Kekuasaan Mencari Kepentingan pribadinya Kalau menurut babes ini sudah Sudah enggak Sudah enggak sesuai dengan Amanat yang rakyat berikan buat mereka Gitu Kalau babes sendiri melihat yang demikian Yang sudah mengabdi ke negara nih Be Kan Kalau kita mengabdi ke negara ini maksimal banget nih Be Ya All out Ini kan Harusnya nih Anggota legislatif ini Harusnya kan mengabdi ke rakyat dong Betul Tapi perlakuannya kan Berbanding terbalik nih Be Ya makanya Kalau menurut Mbak Besi Yang terbaik Yang dilakukan oleh sebagai seorang anggota wakil rakyat itu adalah Lakukan semua apapun demi rakyat yang memilihnya Sehingga dia duduk di parlemen sebagai wakil rakyat Ya Karena apa Percayalah Semua apapun yang kita lakukan Dan itu melakukan suatu perbuatan baik Maka itu menjadi ladang pahala Kadang-kadang orang Terutama anggota legislatif Dia lupa Bahwa Dia hanya mencari dunia saja Padahal sebetulnya Tuhan menitipkan Semua suara rakyat ini kepada mereka 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 Lupa tentang akhirat Wah berat ini Berat ini Be Kayaknya yang begini-begini Mbak Besi harus live nih Setiap hari Harus diingatkan Ini Hal yang Paling penting nih Be Paling penting Karena Aku lihat Kak gak usah dewan nih Kadang Saya pribadi lupa Be Tujuan saya kemana kadang lupa Betul Arti saya yang gak punya kekuasaan juga kadang lupa gitu Apalagi yang mereka udah Di atas kekuasaan Gitu Be Nah ini Babe Apa ya Selain pensiunan Pencerama kali Be Atau gimana nih Be Karena begini sebetulnya Kalau babi ini Bisa Ditempatkan Dan bisa mengkondisikan dimanapun ya 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 Karena babi juga Masyarakat Ya Sebagai Apa namanya Pernah jadi ketua Dewan penasihat di masjid Ini cukup babi ketua Taman pendidikan Alquran TPK ya Jadi Tempat dimana anaknya belajar tentang Bagaimana Tentang agama Tentang membaca Alquran dan sebagainya Jadi babi ini Masuk masjid Ya jadi Kiai Kalau masuk Kalau ke jalan raya Ya jadi biker Kalau masuk Masuk ke partai Jadi ketua partai Politisi Politisi Ini Dimana aja boleh Ya 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 Dan semua itu di jalur yang Gak ada yang melenceng-melenceng ya On the track On the track Sesuai dengan aturan Keren keren Dan Semua yang babi lakukan Dimanapun media Atau bidangnya ya Babi hanya menerapkan dua hal Yang pertama Lakukan untuk duniamu Yang memberikan semua terbaik untuk masyarakat Yang kedua Lakukan untuk akhiratmu Cari kepahala untuk itu Ini yang berat tadi Ini Dan Heran ya Be Kalau udah Dengar akhirat ini Jadi kita mau berbuat semina-mina Takut ya Ya Ada yang ngerem lah ya Enak Dan ini udah sulit ini Sulit Sulit Karena memang Begini nih Rin Sebetulnya Landasan kita berbuat Kalau ingin Melakukan Wajiban kita sebagai umat manusia Yang punya agama Itu adalah Jangan pernah meninggalkan ibadah kita Apapun agama kita Betul Insya Allah Kalau kita taat dengan Dengan ibadah kita Dengan agama kita Itulah yang akan membimbing kita Untuk tidak akan melenceng jauh Ya Itu Jadi sehingga Kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik Maka Kita akan mendapatkan dua hal Ya Mendapatkan Eee Dunianya Ya Kenikmatan yang ada di dunia ini ya Mungkin Apa kemewaan dan sebagainya Mendapatkan akhiratnya Yaitu apa Pahala Dua-duanya dapat Dua-duanya dapat Dan itu memilakon dalam semua media Karena Buat Babe Jabatan itu adalah media kita Untuk mencari pahala Weh Enggak kekuasaan ya Beh Bukan kekuasaan dunianya saja Ini keren banget Beh Ini dapat dari mana coachnya itu Beh Karena Gimana kalau Babe sih Bisa dikatakan Hampir seumur Seumur hidup Babe Sebagian besar itu Babe lakukan untuk Selalu Untuk kegiatan Sosial Kegiatan kemasyarakatan Dan kegiatan-kegiatan Di organisasi Yang tujuannya adalah Membantu Masyarakat kecil Atau membantu Orang-orang yang memang Wajib kita bantu Jadi hampir kehidupan Babe semua ya Enggak lepas dari Dari apa namanya Take and give Ya 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 Membantu orang yang Susah Makanya Buat Babe Berorganisasi itu adalah Sebagian dari Nyawa Babe disitu Part of my life ya Beh Ya betul Hehehe Ini keren banget ini Aku dari tadi Speedless Babe Dengan karya-karya Babe ini Karena Orang tua Yang memang Terus ber Aktif ya Beh Di mana-mana Lihat lagi beberapa profile Babe yang Ketua yang untuk Buat kooperasi juga Buat Penambang Oh ya Itu lebih Masih aktif Berceritakan aja ya Waktu masih aktif Babe itu memang sudah Berorganisasi Ya Jadi Selalu Melakukan Yang terbaik Buat masyarakat Jadi gini Selalu berpikir Apa sih yang bisa gue bikin Untuk Meringatkan beban masyarakat Kecil gitu ya Nah jadi Babe waktu masih aktif pun juga Babe Sempat 9 tahun jadi Pelatih Pas Kibra Oh ya Ya 9 tahun Pelatih dan peminat Pas Kibra kan Terus kemudian Disana Babe mendirikan yang Kan Babe Sebagai Kahumas Primkopal ya Primer Koperasi Angkatan Laut Oke Babe rangkul lah Para penambang itu Pengojek itu Dengan supir teksi Dengan supir-supir lori Babe masukkan dalam Dalam satu komunitas ya Disana Babe siapkan Mereka Untuk Dari iuran mereka itu Babe sisihkan Seribu rupiah Untuk Menjamin Kesehatan mereka Sehingga mereka Kurang lebih sekitar 800 lah MOU Iya Dengan semua rumah sakit Puskesmas yang ada Jadi Babe bilang Tolong Tolong Anggota saya Kalau mau berobat Jangan Dihalangin Terima saja nanti Biar Di dalam sejarahnya Gak pernah ada seperti itu Gak ada Karena mereka gak angkatan Iya Jadi karena Karena Babe Punya inovasi seperti itu Jadi akhirnya Sistemnya adalah Dengan iuran seribu rupiah ini Mereka subsidi silang kan Iya Yang sakit Akan kita handle dengan Iuran seribu ini Sehingga akhirnya Bagaimana kayak Anggota yang tidak pernah sakit Tenang-tenang saja Itu Allah jadikan pahala Buat uang yang 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 dia Bayar iuran sebagai iuran Itu akan jadi pahala Kenapa? Membantu kawannya yang sedang sakit Belum ada BPJS Babe sudah lakukan itu Ini lebih legend dari BPJS Berarti ya Ya Belum ada BPJS Itu dulu Apa ya Kepikiran ke situ gimana Be? Apa memang Ada tanpa wahiwan Untuk membantu Masyarakat Gimana sih Be? Jadi gini Sebetulnya itu Berangkat dari niat Babe Kasian ya Kayaknya mereka ini Para penambang Kenapa? Dia cari makan Di atas asfal Di atas jalan ya Risiko tinggi Bener Jatuh Tabrakan dan sebagainya Nah jadi Babe Kasian mereka Kalau tidak dilindungi oleh Minimal Kalau dia sakit Ada yang melindungi Atau ada Ada yang Back up lah Akhirnya Ya udah lah Kalau itu Babe Ajukan ke Pembedaan Angkatan Laut Beberkan tentang regana ini Kemudian Dari beliaunya Men support ya Gue lihat aja Oke akhirnya Udah Babe kumpulkan semuanya Dan sekaligus Babe sebagai ketua pada waktu itu Iya Ketua para penambang itu Nah sehingga akhirnya Mereka Dengan uang iuran itu Sakit Kecelakaan Dimanapun Mereka gak usah mikir Wah nanti Berobat gue pakai uang apa nih Tenang aja Dari organisasinya Akan membayar Terus kemudian lagi Dan rumah sakit Dan rumah sakit percaya Oh percaya Oh ya Karena gini Babe Dimana pun berada Mereka tahu Kredibilitas Babe Semua Apapun yang Babe lakukan Mereka paham banget Oh Babe Paham Ini Babe ini Jeng banget ini Iya ya Sampai Instansi rumah sakit juga Percaya Jadi Bendara Babe Setiap Akhir bulan Itu Babe suruh keliling Keliling Ke semua rumah sakit Puskesmas yang ada Banyak kan ada gak Anggota kita berobat Bayar Yang kita berhutang Nah Ini Dari sisi Keuntungan Oleh anggota Babe Sebagai penambang ya Ada lagi Keuntungan Yang larinya Kembali kepada Soal akhirat Oh ya Dan ini gak akan didapatkan Oleh Organisasi manapun ya Anggota Babe yang sekian ratus itu Jadi Babe Bantukan Untuk Di daerah manapun Yang sedang Membangun rumah ibadah Yang pernah Babe lakukan ya Ada Satu daerah Lurahnya Ngomongi Babe Pak Tolong pak Kami sedang bangun Masjid Bisa gak Bantu tenaga dari Anabuah Bapak Oh oke Jadi Babe Sampaikan semua Kumpulin Babe bilang Anda semua Menambang Itu cari dunia Apa cari akhirat Siap cari dunia Iya Karena cari uang Untuk anak istri kan Oke Cari kehidupan Supaya tetap kita bertahan Ehm Apa Membiayai anak istri Ya Oke sekarang mau gak Mencari Ehm Akhiratnya Siapa Apa itu pak Ini ada Ehm Apa namanya Ehm Satu daerah Membangun masjid Saya Minta Kalian satu hari 25 orang Bantu Membangun masjid ini Kalau masjid ini terbangun Dan akhirnya Di Apa Dipakai untuk Beribadah Selama masjid ini berdiri Maka pahala kalian Mengalir disana untuk kalian Seumur hidup Selama masjid ini masih kokoh berdiri Ini apa Siap Cepat ya Setiap hari Babi kira 25 orang Untuk membantu Bangun masjid Ngecor Gak lah macem Dan mau Enggak ada yang minta gajah Gak ada Nah Kenapa mereka mau Eh doktrin babi Kenceng ya Oh kenceng Karena begini Rinn Kalau babi mengatakan Yuk kita lakukan Babi bukan cuma pandai berbicara Babi juga disana Pake kaos Gulung Celana Ikut Ngaduk semen Oh iya 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 Jadi Enggak cuma nyuruh-nyuruh Oh enggak Dan memang disini Sebetulnya Ini trik buat Buat Rini juga Buat kawan-kawan Pemerintah yang lainnya Di KDKTV bahwa Kalau kita ingin melakukan sesuatu Dan kita bisa Apa Memberikan kepercayaan kepada masyarakat Atau anak buah kita Atau kawan kita Ayo kita lakukan Dan kita dekati secara psikologis Itu ya Itu kuncinya Kalau kita sudah Membuat kepercayaan kepada anak buah kita secara psikologis Udah Mau diarahkan kemana pun Mereka Pasti mau Jadi Karena udah ngasih contoh duluan ya Jadi Kita Jangan menguasai fisiknya Dengan perintah-perintah Tapi kita kuasih secara psikologis kejiwanya Iya Kalau kita udah dekat Menganggap mereka tuh Bagian keluarga kita Jadi akhirnya mereka mengandang kita Bukan sebagai seorang Ketua atau pemimpin Tapi Ini keluarga gue nih Ini babe gue nih Makin dekat banget ya Makin dekat Wow Ini Kuncinya Itu kuncinya Dan Apa ya Serius Aku selalu tercengang dengan Apapun yang dikatakan si babe Karena Baru Beberapa kali ya Be kita ketemu Dan kalau ketemu Aku serius teman-teman Aku selalu mau milih di samping babe Karena Karena Siapapun yang datang Hormat sama si babe Serius Mau Manager apapun dia Sama si babe Tetap nunduk gitu Dan itu yang membuat saya Melihat Babe ini Icon yang memang Rule dimana-mana gitu Be Itu tadi Mau di politisi juga Track on recordnya juga keren Enggak ada yang melenceng Insya Allah Di asfal juga Ayo Jua muda gitu Di masjid juga Iya Apa tadi jadi Ketua TPK ya Melihat sih Beberapa kali bertemu dengan teman-teman Yang teman-teman Diskusi gitu be Kalau udah fokus di politisi-politisi gitu Iya Kebanyakan Orang udah dirohani Mereka lupa dengan Membawa Iya Contoh di dunia yang nyata gini gitu loh be Iya Kan orang punya Apa ya Kayak Jujur be Kalau di kita ini Ini juga jadi beban saya pribadi Hmm Katakanlah kalau saya Kristen ya be Kristiani Kalau ketika seorang pendet Katakanlah Pelayan-pelayan gitu Hmm Kalau dia seorang pelayan dari gereja Mereka fokus di gerejanya gitu loh be Nah ini Betul Kalau saya pribadi be Ini jadi pergumulan buat saya Iya Karena Kalau dari segi mindset saya Justru orang-orang yang pelayan di gereja ini yang harusnya membaur ke orang yang belum Iya Mengenal Langsung ke masyarakat Harusnya kan begitu be Iya Nah ini Ini yang menjadi Harusnya 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 seperti babeli Hmm Enggak melulu di masjid Iya Enggak melulu di politisi gitu Jadi harus membaur be Jadi Orang pun melihat kita Enggak jadi kayak Apakan sih gitu ya Iya Ketika kayak si Babe tadi Kemana masuk kemana masuk Dan disenangi Iya Karena jadi contoh kan Iya Nah ini Mungkin Kayak Tamparan juga ya Buat Kau saya Pembelajaran lah Pembelajarannya Pembelajaran